Halo selamat siang buat sahabat semuanya kali ini saya akan membahas salah satu pelatih terbaik di dunia yaitu yang namanya sudah familiar di kalangan sepak bola siapa dia? yaitu Jürgen Klopp sekalian sudah tau ya Jürgen Klopp ini daerah asal-muasalnya itu orang Jerman Jürgen Klopp asal teman-teman tau dia sebagai pemain dulu main di Liga Perancis main di Liga Perancis selama kalau gak salah saya berat 12 tahun kah? kalau gak salah dan pemain ini sebagai kapten utama dari klub main dulu di Liga Perancis setelah dia menjadi pelatih eh setelah dia menjadi pensiun dari pemain beliau menjadi pelatih main saya pikir ini orang sangat loyal dedikasi yang begitu tinggi tidak mudah menjadi pemain di satu klub sebelah lama berapa belas tahun tidak mudah ya dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah punya karakter yang sikap yang begitu bagus terhadap klub menjadi salah satu legenda klub lah kira-kira seperti itu begitu pensiun dari pemain dia mencari pengalaman sebagai pelatih sempat ditawari main film cuman beliau gak mau ya mungkin berangkali ya kalau menjadi pemain film mungkin bukan bakatnya berangkali kebanyakan memang pemain sepak bola setelah ia pensiun karir selanjutnya yang dia jalani yaitu sebagai pemain eh sebagai pelatih sepak bola setelah itu dia pensiun menjadi pelatih lagi di main selama 7 tahun selama 7 tahun dia di main dia meramut tim dan memang sempat merepotkan di salah satu Liga Perancis besarnya nama Mainz itu memang berkat dari Jurgen Klub juga ya kan sempat kita juga tahu di Perancis itu ada Liga Mainz itu klub yang gak terkenal banget ya kan klub yang memang tidak memiliki apapun tapi karena oleh sempat dilatih oleh Jurgen Klub nama itu juga semakin besar di Perancis dan jarang terdegradasi itu yang penting dia di kasta kedua terus naik ke kasta utama jadi seperti itu eh selama dia melatih di mainz pernah juga ditawari sebagai mungkin kalau kita di Indonesia ini sebagai PNS lah pegawai apa lah gitu tapi dia menolak dia tetap ingin menjadi pelatih dan mendalami bidang pelatih sepak bola ini dan terbukti setelah dia 7 tahun menjadi pelatih dari Mainz yang terbukti juga dia selama 7 tahun itu bukan dipecat ya tapi dia mengundarkan diri ingin mendalami sekolah pelatih kepelatihan lah kira-kira seperti itu dan yang lebih mengagetkan setelah dia dari Mainz dia mengambil bidang sport sport science itu menandakan bahwa memang pelatih ini begitu jenius dan serius kebanyakan ada yang pelatih itu menjadi pelatih sepak bola untung-untungan lah siapa tahu berhasil siapa tahu punya nama lah tapi beliau menjalani apa yang kita lihat saat ini itu memang hasil dari sport science yang dia belajar selama 2 tahun kalau gak salah saya 2 atau 3 tahun nah setelah itu beberapa tahun mungkin menjadi pelatih dia pindah ke Jerman setelah dari Perancis dia pindah ke Jerman sempat melatih sebelum klub banyak orang gak tahu ya seperti melatih menceng legback kalau gak salah saya lah ya sebelum dari ke Dormund dan Dormund melihat potensi dari Jurgen Klub sangat bagus penataannya programnya bidang sainsnya dia ajarkan kepada para pemain saya pikir kalau pemain kalau pelatih sepak bola kalau sudah melatih sepak bola sangat rugi ingin apa sangat rugi untuk mendalami sepak bola lagi toh sudah jadi pelatih buat apalagi kurang keluar biaya lagi kan tapi Jurgen Klub tidak begitu dia menginvestasikan ibaratnya menginvestasikan lah kira-kira untuk ke depan dan terbukti memang di setiap club yang ia hinggapi atau ia ia tukangi terjadi perubahan yang begitu hebat menceng legback dulu siapa yang kenal gara-gara tangan dingin dari Jurgen Klub bisa agak bisa merepotkan dari Liga Jerman itu sendiri terus dibeli oleh Dormund beberapa musim di Dormund kita siapa yang tak kenal Hammers banyak pemain-pemain yang ia lahirkan dan Dormund siapa yang tidak kenal Jurgen Klub banyak melahirkan pemain-pemain yang memang betul-betul kelas dunia lah saya pikir dan anak buah Jurgen Klub sebagian besar masuk ke Timnas Jerman salah satunya yang anak emas dari Jurgen Klub itu Mario Godze dan juga Markorius terus selanjutnya Lewandowski dibajak lah kira-kira ada yang bagus tapi memang dan yang terakhir yang terbukti memang Jurgen Klub melahirkan banyak pemain bintang setiap ada pemain bagus yang ada di Dormund dibeli oleh Bayer Munchen terus ada lagi yang bagus dibeli lagi ada lagi dibeli lagi kira-kira dikerjain lah dikerjain oleh Bayer Munchen tapi Jurgen Klub tidak kehabisan akal dia terus mendapatkan pemain-pemain yang memang bagus kualitasnya ada pun yang pas-pasan dipoles menjadi pemain yang begitu bagus contoh di Liverpool faktanya dia juga melahirkan hampir seluruh pemain yang sekarang dulunya bukan pemain bukan pemain hebat contohnya Robertson itu Robertson itu buruh buruh harian karena punya lumayan skillnya jadi dilirik oleh Jurgen Klub dilatih jadi pemain yang begitu but memiliki determinasi yang tinggi salah satu menjadi back wingback terbaik di dunia sama dengan trend Alexander Arnold siapa yang kenal beliau tidak ada sebelumnya di Liverpool pula melahirkannya back wing kanan wing kiri itu hasil pemain dari polesan dari Jurgen Klub apakah mengejurkan saya rasa juga tidak pasti kalau pelatih yang jeli bukan hanya membeli pemain yang berharga mahal kalau pelatih yang bagus itu dia memoles pemain yang kelihatannya biasa-biasa saja tapi dia memoles pemain yang biasa menjadi pemain yang luar biasa itu adalah bukti ia sebagai pelatih yang jenius oke saya pikir kalau jenius saya tidak mengerti kalau pelatih yang taunya membeli pemain mahal pemain jadi tidak bisa itu paling bisa jadi tahun pertama tahun kedua bisa juara terus tahun ketiganya sudah habis biasanya seperti itu sih tapi tidak usah banyak oke lah saya pikir itu dulu semoga pendapat saya pendapat kita ngobrol pada siang ini dapat bermanfaat dan jangan lupa subscribe karena subscribe dari teman-teman semuanya dapat membantu channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya dan insyaallah besok saya akan update lagi berita-berita terbaru mengenai sepak bola dan harga transfer dan segala macamnya untuk kalian semuanya guys oke sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum